wiring itu tidak harus selalu semerawat, tidak harus selalu berantakan, tidak harus selalu kelihatan kompleks sebenarnya semakin kita bikin simpel sebuah wiring, semakin sulit juga punya juga yang perlu kita korbankan semakin simpel, semakin sulit jadi udah, ini aja untuk wiring sinyata, sangat simpel kan? use and relay panel dan engine handless nya yang sangat kompleks seperti ini tapi walaupun kompleks seperti ini, harus siapkan dana ekstra karena bahan bakunya mahal dan bikinnya sangat-sangat take time jadi itu merupakan salah satu kelebihan dari konsentrik twist harness atau motorsport level harness ini cuman nyatanya masih mati iya nyatanya masih mati sempat hidup nah kan sempat hidup ya iya loh, si nyata kenapa udah di luar? loh 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 kenapa? karena sudah hidup hahaha hidup kan? sudah nempel, kabel sudah nempel, troto selamat datang di video, hari ini kita akan menunjukkan sekiras mengenai proyek sinyata karena aku gak bisa jelasin secara detail tapi lumayan banyak juga yang aku jelaskan di video ini tapi ini aku jelasin secara tekniknya ya aku bahas juga wiringnya, aku bahas juga ITBnya aku bahas juga ada problem-problem apa yang kita alamin tapi, ya kurang lebih seperti itu company sekarang sinyata sudah hidup dan posisinya sudah di luar gak sarankan? terima kasih jangan lupa kemudian yuk yuk kak mas kak, di atas tidak datang mas kak muntik selamat menikmati dan tekan tang nah akhirnya engine handless miyata ini sudah selesai kita rakit kita assembly karena kalau misalnya kalian perhatikan yang sebelumnya itu wiring handless nya kayak gini ini ini wiring handless miyata yang sebelumnya bukit sekali banyak sekali kabelnya karena sebenarnya ini banyak kabel original yang gak kepake jadi makanya itu kita simpan di kolong kita bikinin engine handless baru nah btw ini agak sedikit berbeda engine handless nya karena kita bukan bikin engine handless dengan club level yang biasa kita pake braided strip seperti ini tapi kita bikin engine handless dengan motor sport level kenapa bedanya apa oke bedanya yang pertama kalau kalian lihat dari luar dia jauh lebih kecil dimensinya lebih tepatnya diameternya jauh lebih kecil ini dengan jari aku yang kecil ini aja kabelnya masih jauh lebih kecil ya kalau dibandingkan dengan kabel utamanya nih ini kabel utama dari dalam kabel harusnya gede kan begitu pula untuk yang ujung-ujungnya dimensinya sangat jauh sekali karena kita pake kabel yang berjeniskan atau namanya itu tefzel wire ini ukuran 22 AWG kalau misalnya dimetri sekitar 0,3 mm persegi jadi emang kecil sih tapi kalau kalian perhatikan ini hanya kulitnya saja yang kecil jadi ukuran si kawatnya ini dia memang pure 22 AWG dengan kualitas tembaga terbaik di kelasnya kenapa terbaik di kelasnya karena kabel tefzel ini merupakan aircraft grade jadi kabel yang selalu digunakan dalam industri pesawat kenapa? karena yang pertama dia memiliki heat resistance yang bagus jadi walaupun kalian lihat kulitnya tipis seperti ini tapi dia sangat tahan terhadap panas minyak dan oli dan lain-lain dan kedua adalah ukurannya karena pemungkusnya yang luar ini sangat-sangat tipis tapi jangan salah walaupun tipis seperti ini dia jauh lebih bagus daripada kabel PVC seperti ini jadi ini harganya memang jauh daripada kabel-kabel biasa seperti ini namun memiliki kualitas yang jauh pula tapi baik lagi sih ke kalian mau build kualitas engine handlessnya seperti apa nah makanya dari itu banyak di antara kalian yang suka nanya bikin engine handless itu berapa sih? nah jawabannya adalah salah satunya hal yang tadi itu tergantung build quality yang kalian inginkan mau seperti apa kabel yang kalian gunakan mau seperti apa konektor yang kalian gunakan mau seperti apa dan tingkat krimitan yang kalian inginkan dalam build engine kalian atau build sasis kalian itu seperti apa jadi banyak faktor yang harus kita pertimbangkan ketika menentukan budget yang harus siapkan dalam pembuatan engine handless seperti ini tapi kasarnya kalau misalkan kalian googling kalian bisa googling banyak merek luar sana yang sudah menyediain jadi untuk engine handless seperti ini salah satunya adalah wire, wiring spesialities dan masih banyak yang lain yang bisa supply wiring handless ke kalian dalam bentuk jadi tapi ya banyaknya sih satis yang memang jamak di sana jadi kalau misalkan satis disini yang agak sedikit jarang kayak zebra gitu mereka nggak punya jadi kita harus bikin custom dan kalau misalkan kalian penasaran berapa harganya kalian bisa googling sendiri lihat di wiring spesialities atau di trywire di website mereka berapa sih harga engine wiring handless dengan level motorsport mungkin sudah 3 digit dalam satuan USD jadi kalian sudah bisa kebayangkan berapa budget yang harus kalian siapkan ketika kalian ingin bikin wiring handless dengan level motorsport seperti ini walaupun ini belum pure motorsport belum full 100% motorsport karena balik lagi ke build kualitas yang kalian inginkan kenapa aku bilang belum full motorsport sama sekali karena kalau misalkan full motorsport itu harus benar-benar fully shield dari environment jadi si kabel itu benar-benar terlindungi dari environment mau itu ruang engine, panas, minyak, debu, oli, air dan perasaan yang bohong itu harus terlindungi si kabel ini maka dari itu aku bilang engine handless motorsport ini aku tidak bikin secara full 100% karena kebutuhannya memang hanya sampai sini aja alasannya adalah ini, oke yang pertama kita lihat di sini si konektornya di sini masih telanjang belum pakai service boot kalau kalian enggak tahu service boot bentuknya kayak gini, nah itu merupakan boot antara konektor dengan si sleeve-nya jadi untuk semua konektornya pun dia waterproof dan juga belum pakai, belum pakai, belum pakai, belum pakai walaupun memang tidak semua konektor dia memiliki boot yang pasti punya adalah untuk si dodge konektor ini dia ada bootnya tapi ya nggak kita pakai dan selain itu juga untuk konektor key issue-nya dia tidak waterproof karena kita pakai isu-nya juga isu OBD 0 untuk Honda jadi dia memang belum bisa waterproof tapi tetap kita gunakan yang namanya service loop jadi tidak 100% motorsport karena tidak fully 100% water seal tapi tapi lagi aku menggunakan dual wall heat shrink jadi semua konektor di sini dia sudah dual wall heat shrink jadi tidak akan ada moisture atau air yang masuk ke dalam sini jadi yang rentan itu hanya di bagian konektor ini aja jadi kalau misalnya yang di dalam sini-sini nih tidak akan ada air yang masuk ke dalam begitu buat debu atau bahkan moisture tau moisture nggak? moisture itu apa ya? kelembaban, jadi tidak akan ada udara lembab yang bakal masuk ke dalam sini oh ya untuk wiring harness dengan level motorsport seperti ini kita semuanya teknik yang namanya concentric twist aku memang tidak menjelaskan secara detail bagaimana cara bikin concentric twist di video ini ataupun bagaimana cara bikin motorsport level di video ini tapi mungkin depannya aku bahkan bikin secara detailnya karena kalau misalnya kita sambil bikin video seperti ini waktunya akan lebih lama sebanyak 3 sampai 4 kali lipat daripada yang kita biasa kerjakan jadi untuk bikin video seperti ini memerlukan effort yang ekstra 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 sampai 4 kali lipat tapi kalian bisa lihat detailnya di Instagram aku karena aku bikin beberapa reels yang ngeliatin proses ketika bikin si engine harness dengan motorsport level ini jadi memang memerlukan effort lebih soalnya kita perlu diputer, diprintir, dibungkus dengan rapi, diperhitungkan dengan rapi karena kalau terlalu panjang juga kabelnya mahal kalau misalnya terlalu pendek motongnya nggak bisa disambung jadi semuanya adalah perlu perhitungan dan perhitungan yang matang itu yang bikin capek selain itu kita nggak bisa main nge-twist muter segala macam itu memang harus ada perhitungannya, harus ada core wirenya kemudian harus ada berapa wire yang diluarnya pokoknya itu masih panjang ceritanya jadi sekarang aku bakal ngeliatin dulu untuk kalian memperkenalkan apa sih, seperti apa sih untuk motorsport level wiring harness mungkin sudah ada beberapa di Indonesia juga yang menggunakan wiring motorsport level ini jadi semoga kedepannya industri otomotif Indonesia semakin maju semakin bisa ngikutin kelasan atau level stanisasi luar negeri jadi wiring itu nggak harus selalu semerawut, nggak harus selalu berantakan nggak harus selalu kelihatan kompleks sebenarnya semakin kita bikin simple sebuah wiring semakin sulit juga atau semakin banyak effortnya juga yang perlu kita korbankan semakin simple semakin sulit kebalikan ya, kalau mau keliatan semakin rumit semakin mudah jadi kurang lebih untuk engine harnessnya seperti ini disini kita semuanya fully sequential 4 injector ini untuk coil, ini untuk TPS ini untuk intake air temp ini untuk crank sensor ini untuk cam sensor disini ada untuk coolantem disini ada untuk idle control dan beberapa yang lainnya, sebenarnya ini hanya sedikit sih karena sebenarnya ini engine hanya 4 silinder dan individual throttle body tidak ada yang aneh-aneh jadi kalau misalnya kalian lihat disini semua kabarnya kalau digulung cuma jadi segini nih sedikit banget kan? tuh jadi segini aja nggak banyak, tapi ya ini bikin seperti ini effortnya memang lumayan sih engine harness ini tidak bisa hidup dengan sendirinya harus ada yang namanya power distribution nah power distribution ini aku bikin custom dengan menggunakan panel ammonium dan bahkan untuk relay housingnya juga kita bikin ini pakai 3D printed kalau misalnya kalian lihat instagram aku bikin ini sama si Diba jadi ini sudah di print sudah jadi seperti ini kenapa pakai 3D printed? karena untuk micro relay ini tidak ada yang bikin secara buluki seperti ini ada juga yang one ini juga aku bikin satu one sih aku bikin prototype nya dulu apakah apa atau tidak jadi untuk micro relay ini tidak ada yang jual untuk satu buluki kayak relay-relay normal seperti ini nah karena nggak ada jadi kita bikin untuk housing relay nya sedangkan untuk fuse nya kita fuse nya pakai 12 way seperti ini memang gede banget sih bentuknya cuman kalau kayak gini jadinya lebih rapih lebih compact dan mudah untuk diservice karena standar-standar lain-lain tidak beda jauh dengan mobil lain-lain dan nggak lupa juga kita tambahin circuit breaker jadi tetap safety itu harus nomor satu jangan pelit jangan pikir kalau untuk urusan wiring seperti ini kalau dibalikin ya belakangnya nggak berantakan seperti yang kalian harapkan ya belakangnya sudah kita lumayan rapihkan walaupun memang banyak kabel yang telanjang tapi sengaja supaya bisa terlihat kalau misalkan ada apa-apa pada kabelnya karena ini kabel power nih ini agak sedikit berbahaya bagian ini juga kita simpennya di bawah di bawah dashboard di bagian penumpang nggak terlalu terancam oleh environment nah dan itu juga disini ada beberapa konektor ini ada konektornya ini aku bagi menjadi empat ini ada tulisannya engine aux power jadi ini bakal nyambung ke engine untuk aux service seperti fuel pump fan, fan 1, fan 2, kompres dan lain-lain disini ada sasis input output nah ini trigger untuk kita klakson lampu dan lainnya lewat sini ini kita pakai konektor yang shield ya kemudian disini ada juga auxerly power ini apa ya aku juga masih belum tahu oh iya untuk output auxerly dari relay ini kalau misalkan kalian mau nyambungin klakson atau lampu lewatnya lewat sini dan yang ini terakhir kita pakai konektor dodge connector atau DTM banyak banget kemarin yang komplain karena aku di reals bikin konektornya pakai konektor murah seperti ini sebenarnya tidak harus selalu murah mahal jadi batokan tapi tergantung keperluan kalian jadi sesuaikan dengan keperluan kalian mau seperti apa spesifikasinya gunakan sesuai dengan kebutuhan jangan terlalu termakan sama gaya karena kalau misalkan kalian mengikuti gaya sama seperti gaya hidup itu sky is the limit jadi sesuaikan dengan peruntukannya dan kebutuhannya seperti apa nah alasannya kenapa aku pakai dodge connector karena kalau untuk ini dia sangat krusia karena dia nge-supply 12W untuk ECU kemudian injector dan coil nah kita pakai dodge connector nya juga dodge connector ukuran DTM jadi kabel 22 AWG, 20 AWG dan 18 AWG masih bisa masuk sedangkan untuk kabel dengan ukuran 12 AWG seperti ini sudah tidak masuk jadi yang ininya kita tetap pakai gunakan konektor yang biasa seperti ini jadi udah ini aja untuk wiring sinyata sangat simpel kan use and relay panel dan engine handless nya yang sangat kompleks seperti ini tapi walaupun kompleks seperti ini harus siapkan dana ekstra karena bahan bakunya mahal dan bikinnya sangat-sangat takes time karena waktunya kita untuk pasang nah tapi sebelum kita pasang aku bakal ngebahas satu hal lagi yang merupakan salah satu kelebihan dari motor sport level wiring handless seperti ini nah dikarenakan dia menggunakan konstruksi concentric twist jadi kabel ini akan sangat-sangat fleksibel kalau kalian gak percaya lihat nah ini merupakan kabel dengan metode wiring yang biasa ya straight seperti ini tidak concentric nah ini kita coba tekuk ini memerlukan tenaga lihat tuh bisa di tekuk tapi memerlukan tenaga dan kalau kalian perhatikan disini kabelnya semua ini malah jadi stress kayak kita dalam menjalani hidup gitu contoh lainnya ya sah banget untuk dulu kan tapi kalau misal bandingkan dengan kabel yang dikonstruksi dengan concentric twist ini akan sangat-sangat lentur fleksibel kayak iklan-iklan kredit card atau pinjol nah fleksibel tapi enggak ya tapi pokoknya yang dimana flexibility ini mempengaruhi dalam reliability atau waktu hidup dari si wiring handless ini tersendiri karena sesungguhnya walaupun dia diem tapi mesin itu bergerak saya juga bergerak flexing semua benda yang anda kenal ini flexing jadi dia bisa flexing dengan mudah tidak takut putus tidak takut getas kabelnya tidak takut ada salah satu kabel yang stress bahkan kalau misal kalian perhatikan enggak hanya badan kabelnya saja yang fleksibel semua konektornya pun setiap ujung-ujung konektor ini kita kasih service loop supaya dia bisa lebih fleksibel dan tidak ada stress diantara satu kabel dan yang lain jadi semua kabel yang ada di engine handless ini kalau misal kalian menggunakan motorsport level dengan concentric twist semua kabel yang ada di dalam sini hidup dengan tentera tidak ada yang stress salah satupun kecuali yang bikinnya mungkin agak stress karena effortnya lumayan jadi itu merupakan salah satu kelebihan dari concentric twist harness atau motorsport level harness ini karena waktu kita untuk pasang nah untuk instalasinya kita bakal masukin dari bagian engine side karena yang bagian cabin side ini sangat-sangat tercil kabelnya jadi bisa dimasukin lewat engine side nah sekarang engine handless nya sudah nempel di mesin DP Miata 1,6 ini mesinnya memang BP sama-sama mirip-mirip Asina lah karakternya karena memang masih satu keluarga tapi kalau kalian perhatikan di sini setelah dipasangin kabel engine nya enggak kelihatan beda jauh signifikan ya sebenarnya suka atau tidak memang begini tujuannya tapi kabel yang dibikin rapi yang dibikin estetik itu malah jadi nggak kelihatan ya tapi kalau misal kita lihat secara detail mendetail ini baru terlihat oh ternyata ada kabel gitu di sini itu kalau misalnya dari jauh sih kelihatannya nggak benar jauh nggak ada kabelnya tapi kalau lihat lagi detail nih kayak gini nih oh ini ada injektornya nih ini socket injektornya warna-warni untungnya jadi lihat lebih detail lebih mencolok pada detail-detailnya dan di sini juga kita bisa lihat salah satu kabel yang paling mencolok yaitu kabel cam sensor karena cam sensor di Miata ini ya di sini posisinya sangat-sangat mencolok di bagian depan engine namun ini sensor ini sensor salah satu sensor yang paling penting yang ada di Miata ini jadi ini tidak bisa kita delete karena dia berfungsi juga sebagai trigger namun bukan hanya cam sensor saja untuk trigger di mesin Miata BP ini ada juga untuk crank sensor untuk crank sensornya soketnya ada di balik sini nah ini dia soketnya soketnya ada di dalam sana dibalik exhaust one default ini ada di dalam sana dibalik sana agak nyemput ya karena posisi crank sensornya itu di sini nah ini merupakan crank sensornya jadi mesin Miata ini semua sensor yang ada di mesinnya sudah nempel termasuk termasuk sini ada alternator control nah ini merupakan alternator control jadi alternator beserta oil switch juga dia nyatu dengan engine harnessnya jadi kurang lebih engine harnessnya seperti ini kalau dari jauh nggak kelihatan dari aku bilang antara sedih dan nggak sedih karena memang tujuannya wiretack supaya kabarnya kecil tidak terlihat tapi jadinya detail-detail yang aku bikin nggak begitu terlihat juga kecuali kalau misalnya kalian memerhatikan sampai sedetail itu jadi attention to detailnya harus bener-bener to detail perhatiannya tapi seperti yang tadi aku udah cerita di awal kita nggak hanya engine harnessnya saja kita juga bikin untuk panel and relay fuse yang berfungsi sebagai power distribution nah sekarang tinggal bagian power distribution yang ada di dalam kabin nah karena untuk fuse and relay panah ini kita bakal simpen di dalam kabinnya yang terima kasih